Intro Oke, Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Um Swastiastu Salam sejahtera buat temen-temen Senyuhannya Oke nih, kembali lagi untuk update situasi Dan suasana terbaru, kali ini kita akan Jalan-jalan di Legian Bali Nah, untuk saat ini di Legian Bali Sudah semakin rame nih temen-temen ya Dan seperti apa, ikutin terus Legian Bali merupakan salah satu Kawasan di Bali yang terkenal Dengan dunia malamnya nih temen-temen ya Dan untuk saat ini sendiri Beberapa klub malam yang ada di Legian Bali ini Sudah buka semua nih temen-temen Jadi buat yang penasaran seperti apa Untuk suasana di Legian Bali Kita akan menuju ke Legian Bali Dan dari sini pun sudah terlihat nih temen-temen ya Arah menuju ke jalan Legian Bali Terlihat macet nih Jadi di depan itu ada pertigaan nih temen-temen Nanti di pertigaan depan kalau kita belok ke kanan menuju ke jalan Legian Bali Tapi kalau ke kiri kita bisa ketemu dengan jalan Dewi Sri Kuta Bali Nah dari sini jalan Dewi Sri Kuta Bali itu juga dekat nih temen-temen Dan di jalan Dewi Sri Kuta Bali itu juga terkenal dengan pusat kuliner nih Karena disana banyak sekali kuliner-kuliner nih Jadi kalau temen-temen mau cari kuliner lengkap nih di kawasan Kuta Bali Silahkan ke jalan Dewi Sri Kuta Bali Oke sebentar kita nyelip-nyelip dulu lewat sini temen-temen ya Yang penting tetap selalu hati-hati dan utamakan keselamatan Jadi jika temen-temen merencanakan untuk berlibur ke Bali nih Dalam waktu dekat jangan ragu lagi Karena beberapa tempat wisata sudah ramai wisatawan Jadi wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara sudah ramai nih untuk di Bali Dan buat temen-temen kemarin juga ada yang nanya untuk bagaimana situasi di pelebuhan ya Pelebuhan Gilimanuk dan Pelebuhan Ketapang Banyuwangi Nanti akan saya buatkan nih temen-temen apalagi bentar lagi kan lebaran ya Nanti lebaran itu akan saya buatkan untuk arus mudiknya nih Siapa tahu ada temen-temen yang penasaran nanti ada yang mau ke Bali saat lebaran Jadi biar tahu nih syarat keluar masuk Bali saat lebaran Jadi buat yang belum subscribe di klik dulu tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya nih temen-temen Oke disini juga ada street food legian nih temen-temen ya Ini ada lampu-lampunya nih dari sini di atas itu Jadi disini juga bisa dibilang banyak sekali kuliner nih Kalau temen-temen ingin menikmati suasana malam dengan santai Bisa nih kulineran disini atau di street food legian Bali Nah disini tuh macet di pertigaan depan ya temen-temen ya Banyak yang mau belok ke kanan ataupun ke kiri Seperti yang saya bilang tadi Kalau ke kanan kita ke jalan legian Bali Kalau ke kiri ke jalan Dewi Sri Kuta Bali Jadi kita harus sabar nih temen-temen ya Selalu tambahkan keselamatan dan tentunya juga saling menghargai sesama pengguna jalan lain Nah ini temen-temen ya ini food card legian Bali Jadi disini banyak untuk seperti kuliner atau jajanan nih disini temen-temen ya Tinggal ke kanan ini parkir saja nih kalau temen-temen mau kesini Oke kita nyelip-nyelip Yang penting tetap selalu hati-hati Jadi seperti inilah untuk suasana di Bali saat ini temen-temen Legian Bali ini merupakan kawasan favorit ya Bagi beberapa wisatawan termasuk wisatawan domestik Ataupun wisatawan mancanegara Kenapa kok bisa dijadikan tempat favorit Karena memang di legian Bali ini bisa dibilang dunia malamnya Bali ya temen-temen ya Disini klub-klub malam ataupun restoran Dan hotel ataupun penginapan juga banyak di sepanjang jalan legian Bali Nah jadi kalau temen-temen menginap di legian Bali ini juga pas banget nih Oke sementara disini kita belok ke kanan Kalau ke kiri tadi seperti yang saya bilang tadi temen-temen ya Itu menuju ke jalan Dewi Sri Kota Bali Jadi kita menuju ke jalan legian Bali Kita akan melihat sepanjang jalan legian Bali Untuk di jalan legian Bali sendiri nih Seperti yang saya bilang tadi Disini cukup strategis ya untuk menginap ketika temen-temen liburan ke Bali Kenapa kok dibilang strategis Sekarang deket dengan Pantai Kota Bali Ataupun Pantai Legian dan Pantai Seminyak Jadi deket nih temen-temen kalau mau ke Pantai Kota Bali tinggal jalan kaki ya Melewati jalan Popis 1 ataupun Popis 2 Atau bisa juga ke jalan Benesari Kota Bali Nah jadi cukup strategis untuk menginap Kalau temen-temen ingin liburan di sekitaran Kota Bali Jaraknya sendiri dari Bandara Ikusti Ngurah Rai Bali ya Menuju ke jalan legian Dan sekarang ini kita berada di jalan legian Bali Nah jaraknya sendiri dari Bandara Ikusti Ngurah Rai Bali Kalau ditemukan dengan hitungan jam itu sekitar 15 menit ya Temen-temen menuju ke jalan legian Bali Dan sampai disini Buat temen-temen yang belum klik tombol like-nya Dibantu dulu nih klik tombol like-nya Biar makin jauh lagi Jadi sekarang kita berada di jalan legian Bali Dan terlihat lalu lintasnya cukup macet nih temen-temen ya Di jalan legian Bali Mungkin temen-temen ada informasi tambahan Yang ingin disampaikan Silahkan nih disampaikan ditulis di kolom komentar Jadi kita disini tuh jalan-jalan virtual Sambil berbagi informasi Dan untuk di sepanjang jalan legian Bali ini Banyak kita dapati untuk Sewa motor ya temen-temen Jadi jika ingin sewa motor Kalau misalkan temen-temen menginap di jalan legian Bali Ini banyak sekali nih tempat-tempat untuk sewa motor Untuk harganya sendiri Mulai dari Rp60.000 sampai ratusan ribu Ada terkentung motor apa yang temen-temen sewa Bisa temen-temen lihat ya Untuk restoran atau cafe-cafe yang ada disini Itu banyak sekali nih temen-temen ya Yang sudah buka kembali Nah ini kalau ke kanan Kita menuju ke jalan berdasarkan kota Bali Dan bisa ke jalan pantai kota Bali temen-temen Dan di Bali sendiri nih Ada yang baru buka nih temen-temen ya Ada Living World Denpasar Bali Jadi salah satu mall terbesar yang ada di Bali Buat temen-temen yang penasaran untuk videonya Sudah saya buatkan ya Kemarin waktu game opening Itu sudah saya buatkan untuk Living World Denpasar Bali Salah satu mall yang ada di Denpasar Bali yang terbesar juga Oke kita lanjut Kita kembali ke jalan legian Bali Untuk melihat suasana malam di jalan legian Bali Jadi seperti inilah temen-temen ya Suasana untuk malam hari Untuk jalan legian Bali Jadi untuk di legian Bali ini Semakin malam semakin rame nih temen-temen Buat yang suka untuk Suasana malam hari Cocok banget nih Kalau temen-temen misalkan liburan ke Bali Menginapnya di jalan legian Bali Nah ini di hotelnya sebelah kiri Ada yang nari-nari nih temen-temen ya Ya semoga video ini bisa bermanfaat nih Untuk temen-temen semuanya Tentunya jangan lupa juga untuk di share Agar teman yang lain juga bisa tahu Yang temen-temen ketahui Oke kita sambil pelan-pelan nih temen-temen ya Jalan-jalan melihat suasana malam di legian Bali Kalau temen-temen ada request-an nih Silahkan ya ditulis di kolom komentar Nanti request-an terbanyak akan di update duluan nih temen-temen Oke sambil kita pelan-pelan melihat situasi dan suasana Di jalan legian Bali Kita lanjut nih temen-temen ya Sebelum kita lanjut Jangan lupa di klik dulu tombol like-nya Oke kita lanjut Jangan lupa di klik dulu selamat menikmati dan sekarang kita sampai di pertengahan jalan legian nih teman-teman di sebelah kiri kita ini ada monumen ya oke kita lihat dulu monumen legian bali nah ini teman-teman ya ini monumen peringatan di legian bali oke jadi seperti ini memang disini biasanya juga dijadikan spot untuk foto-foto untuk wisatawan-wisatawan yang kesini teman-teman ya biasanya itu sore dan jam segini juga biasanya rame sekali disini oke kita lanjutkan lagi ya untuk melihat suasana di jalan legian bali nah jadi seperti inilah teman-teman untuk kawasan legian bali ini adalah monumen terlihat ada beberapa wisatawan asing juga yang masuk dan berfoto-foto disini di depan ada restoran oke kita lanjut jadi lalu lintasnya kalau disini bisa dibilang rame lancar ya teman-teman ya di sebelah kiri ada sky garden yang sudah buka kembali dan di sebelah kanan ada 5GX nah ini sky garden teman-teman ya disini ada engine room juga juga sudah buka oke kita lanjut nih teman-teman dan ada bonti juga nih disini jadi untuk klub-klub malam sudah banyak yang buka nih jadi buat teman-teman kalau ingin ke legian bali atau melihat suasana malam di legian bali silahkan nih datang karena sudah banyak yang buka dan ramai nih teman-teman full musik juga nih di legian bali oke kita lanjut lagi nih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke disini sedikit macet nih teman-teman ya kita lihat kenapa nih oke di depan ada mobil yang berhenti ya sepertinya jadi kita harus sabar oke kita sambil nunggu nih teman-teman jadi legian ini untuk saat ini bisa disimpulkan sudah semakin rame ya teman-teman ya jadi buat teman-teman jangan ragu lagi lah pokoknya kalau mau berlibur ke pulau bali jadi beberapa tempat wisata gak hanya di legian bali seperti di ubud bali dan tempat-tempat yang lainnya itu juga ramai dan beberapa hari yang lalu juga sudah saya buatkan untuk di canggu bali teman-teman oke kita lanjut lagi nih sambil berat-berat jadi di depan itu nanti kita temukan perempatan kita akan belok ke kanan menuju ke jalan pantai kuta bali dan disini kalau kita belok ke kanan sekarang kita sudah masuk di jalan pantai kuta bali ya teman-teman kalau misalkan mau ke pantai kuta bali teman-teman dari sini lurus aja mentok nanti ketemu dengan gapura utama pantai kuta bali jadi seperti saya bilang tadi kalau teman-teman misalkan liburan ke bali menginap di kawasan di jalan legian bali itu cukup strategis ya karena kalau mau ke pantai kuta mau ke pandara dan ke pantai-pantai yang lainnya juga cukup dekat nih teman-teman jadi ini adalah jalan pantai kuta bali dan terlihat banyak nih motor-motor nih ya yang disini kemungkinan nih rame nih teman-teman ya cafe-cafenya di sekitar sini ya tentunya semoga semakin rame untuk di bali dan banyak wisatawan nah ini di sebelah kanan juga banyak yang berjualan nih teman-teman oke kita lanjut lagi jadi beginilah suasananya kita tadi di jalan legian bali dan sekarang di jalan pantai kuta bali oke kalau naik motor masih bisa nih nyelip-nyelip lewat sini teman-teman ya walaupun macet namun tetap selalu hati-hati dan juga saling menghargai juga untuk pengandara yang lainnya juga nih teman-teman oke kita gas pokoknya kita gas terus nih jadi kalau bawa mobil harus sabar nih teman-teman ya karena memang di depan itu ada pertigaan lagi ya ada pertigaan kalau ke kiri ke kuta square nah dari sana itu juga kadang macet teman-teman ya dari pertigaan sana karena ada yang mau belok ke kuta square ada yang mau putar balik dan ada yang mau ke pantai kuta bali oke nah disini ya kita akan belok ke kiri nih teman-teman disini oke kita memasuki kuta square nih disini sambil pelan-pelan dan mungkin sampai sini dulu nih teman-teman untuk update-an yang terbaru yang ada di legian bali malam hari sesuai dengan request-an nih semoga video ini bisa bermanfaat dan buat teman-teman jangan lupa di share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu kalau bali sudah semakin ramai wisatawan bahkan di legian bali sudah banyak klub-klub malam yang buka kembali oke nih teman-teman sampai sini dulu kita sekarang berada di kuta square nah ini sudah baru berjalan nih oke teman-teman ya ditunggu liburannya kembali buat teman-teman semuanya semoga sehat selalu dimanapun berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati